Intro Selamat malam, salam sejahtera berita terkini jam 2.15 malam Daripada PRN Melaka, Barisan Nasional mendahului dengan 5 kerusi kemenangan datang daripada UMNO Manakala Pakatan Harapan masih lagi mengekalkan dengan 3 kerusi dimenangi oleh DAP Dan makin mengecewakan Perikatan Nasional tetap kekal dengan kosong kerusi kemenangan Namun demikian yang paling hangat sedang diperkatakan di PRN Melaka adalah BN mendakwa tewaskan calon Kota Menteri BN Pada jam 8.10 sebentar tadi menurut papan marka pusat operasi BN di Airkeru Gabungan itu berjaya mengekalkan kerusi Tanjung Bidara Dua pesaing utama bagi Duna Tanjung Bidara ialah penurusi BN Melaka Abdurrauf Yusuf Dan calon Kota Menteri BN Mas Ermiyati Samsudin Berdasarkan keputusan tidak rasmi, Rauf berkemungkinan mengalahkan Mas Ermiyati dengan majoriti tipis Calon PH Zainal Hasan nampaknya akan kehilangan depositnya Sekian dulu untuk keputusan PRN yang terkini dari Melaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!